Intro Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menjadwalkan pembelajaran tata buka di sekolah bagi siswa SMA seprovinsi Jambi mulai bergulung 15 Juli 2021. Jadwal tersebut selera dengan hari pertama proses belajar begajar mulai kembali berlangsung untuk tahun dajaran baru. Kendati demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akhirnya memutuskan metode pembelajaran kembali dilakukan secara daring. Hal ini menindaklanjuti intrusi PPKM Mikro yang ditetapkan pemerintah pusat untuk wilayah Provinsi Jambi hingga tanggal 20 Juli mendatang. Atas hal tersebut, proses pembelajaran tata buka di sekolah untuk saat ini urut dilakukan. Gambar itu tersaji di beberapa sekolah SMA di kota Jambi. Proses pembelajaran tata buka baru akan diputuskan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi setelah tanggal 20 Juli mendatang. Artinya proses PTM akan kembali bergulir tergantung kondisi COVID-19 di wilayah Jambi. Kalau untuk PTM, kita masih mengacu kepada himbawan presiden tentang status PPKM. Jadi semua sekolah ini, terutama dalam kota ini kan dari ini. Nanti di atas tanggal 20, kita masih menunggu petunjuk itu. Kalau masih status kita nih PPKM, maka sekolah wajib mengikuti SKB 4 Menteri kemarin. Bahwa SKB 4 Menteri itu bagi sekolah yang sudah dinyatakan siap, sudah diperifikasi untuk tata buka, sesuai dengan wilayah dan konsultasi dan gugus masing-masing kabupaten, maka sekolah ini boleh PTM, kecuali yang zona merah. Kuncinya PTM berikutnya di atas tanggal 20, kita masih menunggulah petunjuk ataupun pedoman dari pusat. Kedatian demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan, PTM tidak akan digulirkan untuk wilayah zona merah resiko penularan COVID-19. Hal ini untuk mencegah lebih banyaknya orang yang tertular virus corona. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV 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 Jambi, Arta, Jambi 29 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 TV